Pak Giri, sebenarnya tindakan apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi? Karena kalau kita bacakan komentarnya tadi, ternyata kejadian ini tidak sekali dua kali, cukup sering juga terjadi. Ya, ini hal yang susah ya. Pertama, barangnya murah, bisa dijual di mana-mana, mungkin polisi tidak paham akan resikonya, dan mungkin juga dari regulator penerbangan tidak paham resikonya pada awal-awal itu marak di sekitar 7-8 tahun yang lalu. Lalu, jadi orang-orang terbiasa. Dan pilot-pilot sudah melapor, mau dari tulisan, sampai ngomong-ngomong di Radio GC pun, itu ya pihak edisi nerima juga bisa apa, dikasih tahu ke mana. Nah, ini mesti dibawa ke mana? Ke otoritas bandara kah? Atau ke Buka Pengelola Bandara kah? Atau ke siapa? Ujung-ujung balik ke polisi. Nah, polisinya pas sudah sampai sana, udah kapan? Kalaupun itu bisa dipinpoin. Itu di salah satu reply dari Twitter-nya, itu ada yang sampai orang membedah videonya sampai dapat lokasinya di jalan mana, bukan di Jakarta, tapi bisa dapat lokasi di mana, dan itu kan makan waktu, begitu. Begitu tahu lokasi di mana, ya orangnya udah nggak tahu ke mana. Jadi kembali lagi ke pembuktian, apa, kalaupun ada yang ditangkap, pembuktiannya bagaimana. Terus masalah dari kesadaran masyarakat juga. Nggak usah pesawat deh, gitu. Di reply Twitter-nya juga banyak kok orang yang melihat laser kayak gini di pointer ke orang di jalan tol, ke pembuktian jalan tol, pembuktian jalan rame, itu ada. Jadi kembali lagi, ini bukan masalah hanya di penerbangan, tapi di keselamatan transportasi. Yang jadi susah buat enforcement ini adalah kita nggak biasa sembarangan nge-ban barangnya, melarang barangnya. Karena apa? Barang ini digunakan di banyak industri. Ya, dari industri pebisnis untuk menggunakan laser pointer representasi, sampai buat kalangan astronom, yang astronom amatir. Mereka menggunakan laser ini untuk pendidikan, tapi mereka tahu untuk tidak membidik ini ke pesawat. Terus ada juga yang menggunakan ini buat hal-hal lain. Tapi jadi, mau mulai dari mana saya juga nggak tahu, gitu. Oke, nggak apa-apa, Pak. Mulai dari mana yang pasti law enforcement belum diimplementasikan secara kuat untuk memproteksi dunia penerbangan atau aviasi di Indonesia. Tapi ada tidak, Pak, lesson learned yang bisa kita mungkin pakai sebagai panduan ya di negara lain. Bagaimana sebuah negara memiliki ruang proteksi yang sangat ketat untuk melindungi aviasi di negara tersebut, Pak? Kalau kita lihat dari Eropa sama Amerika sih, mereka polisi ada helikopter terbang malam nyari kayak beginian, selagi patroli juga. Jadi itu akan Sakno bantu dan itu bisa mendapatkan fast response ke unit-unit polisi di darat untuk bisa langsung mendapatkan pelakunya dalam butuh hanya berapa menit. Kalau Indonesia itu tidak kita lakukan. Jadi kembali lagi, mau bisa begitu pun butuh langkah yang banyak. Mungkin ya, ini mungkin agak lucu ya, agak konyol ya. Tapi mungkin ya yang bisa dilakukan di Indonesia. Lucunya kenapa, Pak? Konyolnya kenapa menurut Pak Giri? Apa yang konyol? Yang bisa kita lakukan yang mungkin agak lucu ya, kita kembali lagi karena safety. Kalau pilot kena, yaudah, batalkan pendaratannya, muter lagi, jelaskan ke penumpang, sorry, ini lagi ada yang ngepointing laser kita. Kita nggak mau berisiko, kita mau ngecek mata kedua pilotnya baik atau tidak, baru landing. Delay nggak apa-apa. Ujungnya kenapa? Setelah 1, 2 tahun, 3 tahun kayak begini, penumpang akan kesel. Berapa banyak delay yang dialami lagi. Itu ujungnya kenapa? Nah, ini bagian konyol. Ujungnya kenapa? Ntar ada orang itu usil pinggir jalan, ngepointing laser, langsung dipukul sama orang yang pernah kena kejadian dari penumpang yang pernah ke delay atau gimana. Karena nggak mungkin ini hanya kita tergantung dengan role enforcement untuk ini. Ini dampaknya harus diperlihatkan. Jangan sampai kita nunggu pesawat jatuh dulu karena ada temporary blindness, baru kita bilang, oh iya, kita harus menerima sesuatu.